Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Sasdan dan Irwan mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Tepat pada menit ke-22, Saprudin Tahar berhasil mencetak gol dan membawa PSM Makassar unggul 1-0 atas Haugang United. Tertinggal 1-0, Haugang United langsung menaikkan tempo permainan cepat. Tetapi, pada menit ke-29, Irwan Fernandes yang berhasil mencetak gol dan menambah keunggulan bagi PSM Makassar menjadi 2-0 atas Haugang United. Pada menit ke-34, Adil San Silva mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Kedudukan 2-0 pun bertahan, hingga babak pertama berakhir.